Halo Assalamualaikum semuanya Welcome back to Udi Kudi Stories Nah di Udi Kudi Stories kali ini Aku mau coba sesi baru sih Aku mau namain sesi ini You Recap Jadi aku mau nge-recap beberapa kejadian yang cukup penting Yang mungkin juga ada hubungannya sama Indonesia Di Rusia ini gitu Aku juga belum banyak tau sih Berita-berita tentang Rusia tuh kayak gimana Tapi ini yang aku tau aja Aku mau kasih tau buat kalian Sekedar update aja sih Apa yang terjadi di belahan dunia lainnya Yaitu di Rusia Yang mungkin juga ada hubungannya sama Indonesia Jadi kalau kalian tertarik sama sesi ini Mungkin nanti aku akan terusin Di kali ini aku bakal nge-recap apa yang terjadi Jadi di Rusia di bulan April 2019 Kalian penasaran? Let's check it out Nah yang pertama itu adalah pemilu Pemilu di Moskow Sebelumnya aku udah pernah bikin vlog Tentang pemilu Pemilu pemiluan umum yang diadain TPSnya itu di KBRI Moskow Kalau kalian belum nonton Kalian bisa lihat di video ini Di video yang aku taruh di atas ini Nah kayak gitu sebenarnya Untuk situasi atau kondisinya Aku cuma mau nge-recap aja Pemilu di Moskow Berjalan lancar Berjalan aman Dan juga jumlah pemilunya Juga gak terlalu banyak Kan masyarakat Indonesia di Rusia ini Gak terlalu banyak juga guys Cuma sekitar seribuan Tapi berdasarkan hasil dari pemilu Yang direport sama PPLN Atau Panitia Pemilu Luar Negerinya Moskow Itu ada sekitar 500an surat suara Yang udah terkumpul gitu Aku akan bacain ya Ada sekitar Ada 566 surat suara Nah yang udah masuk gitu Aku waktu aku posting video ini Itu belum ada keputusan resmi dari KPU gitu Maksudnya perhitungan manual masih terus berjalan Nah untuk di Moskow ini sendiri Yang lebih unggul Suaranya itu adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Dengan jumlah suara itu 404 Jadi dari 566 itu Ada 404 suara yang memilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Sedangkan sisanya 149 suara Memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno guys Nah untuk kerinciannya Yang memilih di KBRI atau di TPS Sama yang melalui post itu adalah Kalau yang memilih langsung di KBRI itu ada 363 Dan yang mengirimkan secara post itu ada 190 Jadi overall ya cukup lumayan sih menurut aku Karena kita gak bisa expect ya Misalnya di satu negara ada seribu orang Indonesia gitu Let's say di Rusia ini ada sebuah orang Indonesia Kita kan gak bisa expect semuanya juga Mau memilih gitu Mau menyuarakan suaranya gitu Dan mungkin diantara seribu itu yang memang bisa milih Umurnya udah cukup mungkin emang gak sampai seribu Karena pasti ada anak-anak kecil kayak gitu kan Jadi ya menurut aku di negara Rusia ini Jumlah WNI nya yang gak Gak lebih lah dari Mungkin sekitar seribu something ya Aku juga gak tau Tapi setau aku gak terlalu banyak Dan yang memilih itu ada 500 Ada 500an orang Ya it's not bad lah Nah untuk partainya sendiri Yang menang itu adalah Ini tiga besarnya aja aku bacain Yang pertama PDI Perjuangan Dengan 172 suara Terus yang kedua itu adalah Partai baru nih PSI Partai Solidaritas Indonesia Terus yang ketiga itu adalah PKS Partai Keadilan Sejahtera Jadi ini just so you know aja sih guys Lebih cenderung kemana gitu WNI yang ada di Rusia ini Yang kedua adalah Tentang ini Beritanya kurang baik juga sih Ini ada penembakan Yang terjadi di Dekat Metro Station Di Moskow ini Nama Metro Stationnya itu Sebentar ya guys Aku lupa nih Nama Metro Stationnya itu adalah Novye Sheremushky Gitu Jadi ini bukan di dalam metronya Bukan di dalam kereta Metronya Metro itu kan kayak kereta bawah tanah gitu guys Nah ini tapi di luarnya Di deket pintu masuknya Jadi penembakan ini Melibatkan dua orang Cowok Saat ini polisi juga masih Menginvestigasi gitu Kenapa Latar belakangnya bisa terjadi penembakan Cuma setau aku Kronologi singkatnya adalah Ada satu orang cowok Yang nembak Si orang lain Terus setelah itu Dia tembak dirinya sendiri Jadi dia bunuh diri juga Dan ditemukan dua mayat Berarti gitu Dua-duanya cowok Dan umurnya juga udah Lumayan gitu guys Udah Di atas Empat puluh kayaknya Gitu Kalau motifnya sendiri Aku juga belum tau Cuma Sebenernya Apa ya Aku juga Nggak bisa Mengeneralisasi Apakah Moskow ini Kota aman atau enggak Cuma So far Setau aku disini sih aman-aman aja Cuma untuk kepemilikan senjatanya Aku kurang tau undang-undangnya guys Setau aku juga Kriterinya untuk bisa Apa Membeli Senpi Atau senjata api Itu juga Sebenernya Nggak segampang Mungkin Nggak segampang Di Amerika ya guys Gitu Tapi Ada aja gitu Yang punya Gitu Ada aja Dan itu juga cukup Menjadi isu juga Gitu Di Rusia Untuk mungkin Lebih memperketat lagi Gitu Untuk Pemilikan senjata api Itu Gitu Nah kejadian ini Apa Terjadinya Tanggal 25 April guys Dan aku Waktu itu sore-sore Di tanggal itu Itu kejadiannya kan sore juga guys Sekitar Aku lupa deh Sekitar Jam 5 Jam 6 Atau ya Sekitaran jam segitu Aku tuh lagi di mal Deket rumah Terus aku tuh baru banget Masuk gitu Aku masuk ke Ini Apa namanya Departemen store-nya Kesualaian ya Sebenernya Aku baru ngambil barang Satu Terus tau-tau Ada suara Apa namanya Suara Dari Kayak Apa Informasi gitu Yang kenceng itu Itu Dia ngomong sesuatu Aku gak paham dong Karena aku Belum Belum ngerti Bahasa Bahasa Rusia Cuma Tau-tau Seketika Orang-orang itu Dari yang kayak Sibuk ngambil-ngambil Barang Namanya juga Disualaian Lagi sibuk Ngambil-ngambil Barang Itu semua tuh Langsung ninggalin Barangnya Langsung ninggalin Trolleynya Dan mereka langsung Keluar gitu Dari Sisualaian itu Jadi Sualaian itu Ada di dalam Mall itu kan Guys Nah terus Aku kan gak tau Ya kenapa sih Terus aku liat juga Di kasir itu Kayak kasir-kasirnya Langsung kayak Buru-buru gitu loh Guys Buru-buru Apa Pack-packin uangnya Gitu Langsung Lari keluar Dan kebanyakan Guys Toko-toko yang ada Di Apa Dalam mall itu Mereka punya Penjaga sendiri Gitu kan Jadi gak cuma Di depan mallnya aja Tapi di masing-masing Toko tuh kan Mereka punya Penjaga sendiri Kayak Apa ya Satpamnya gitu ya Dan disualaian itu Ada Beberapa penjaga Yang langsung tuh Kayak Gak tau panik gitu Mereka yang Kayak cepet keluar Gitu loh Aku gak tau sih Mereka ngomong apa Cuma kayak mereka tuh Dari bahasa Tubuhnya tuh Kayak nyuruh-nyuruh Langsung keluar Terus aku tuh kan Gak tau apa-apa ya Terus aku ikut-ikut aja Dan ternyata juga semua Semua toko yang ada Di mall itu Mereka langsung Tutup seketika Bahkan mereka gak sempet Nutup Tokonya gitu loh Mereka pokoknya Para penjaga Tokonya itu Juga langsung pada Keluar-keluar gitu kan Terus ada informasi Kan disitu Aku coba tanya tuh Pake bahasa Inggris Sayangnya Mbak-mbak di informasinya itu Gak bisa bahasa Inggris Dia cuma bilang exit 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 Yaudahlah aku exit ya Keluar Dan aku liat ada beberapa Anjing-anjing polisi gitu Dan Waktu itu yang dipikiran aku adalah Entah ada kebakaran Entah ada Teroris Waktu itu Aku mikirnya Karena kan Beberapa bulan yang lalu Kita tau ada kejadian di New Zealand Terus ada juga Kejadian yang di Apa Eropa gitu kan Dan ada beberapa Yang Berspekulasi Akan Ada kejadian juga Di Rusia That's why Aku berpikir kayak gitu Dan Aku Juga ikutan Walaupun aku gak tau ada apa Aku langsung buru-buru pulang Aku langsung jalan cepet Karena di luar tuh Langsung banyak banget orang Jalan cepet Keluar dari situ gitu Terus Pas sampai rumah Pas suami ku udah pulang Aku tanya Tadi tuh ada ini Gitu Di mal ini Kita di Aku gak tau Apa dia bilangnya Cuma disuruh cepet-cepet Dan ternyata Suami aku bilang Oh iya Itu ada Apa penembakan Tapi Sebenernya lokasi penembakannya Itu gak deket Sama mal yang Aku Aku datengin Sebelumnya Gitu Dia ada di tempat lain Cuma ternyata Sepertinya ya Kalau ada suatu kejadian Di suatu tempat Di beberapa Public Area itu Langsung diumumin Gitu Kayaknya sih guys Jadi Kayak mereka mau Menjaga-jaga Juga Jadi dikosongin lah Itu mal Di sore itu Gitu Kalau ditanyain Setelah kejadian itu Aku takut apa Enggak Jujur Agak Sedikit Takut Jadi tuh aku suka Kayak agak Parno gitu loh guys Ngeliat Polisi Atau Ngeliat Orang yang Kayak gerak-geriknya Tuh Sedikit menakutkan Tambah orang sini tuh Kayak kalau ngeliatin Tuh suka ngeliatin Terus gitu ya Kayak gak Malu-malu Kalau kita liatin balik Dia akan ngeliatin terus Jadi tuh aku kadang Suka agak parno Cuma ya Itu Pasti punya motif Personal sih Penembakan itu Bukan yang kayak Penembakan di New Zealand gitu Atau yang di Belanda ya Di Eropa itu ya Yang kemarin Yang sama orang Turki itu Maksudnya Dia punya Kayaknya punya Personal motif Karena satu Karena dia nembak Satu orang doang Gitu Gitu Jadi Ya hopefully So far sih Mosko Kota yang aman Menurut aku Cuma Ya penembakan itu Agak bikin kaget juga Sebenernya Gitu guys Nah yang berita ketiga ini Adalah Tentang Apa namanya Penandatangan memorandum Antara Indonesia Dan Republik Tatarstan Mengenai Kerjasama halal Gitu guys Jadi tanggal Berapa ya 24 Kalau gak salah Dari tanggal 24 sampai 26 April 2019 Kemaren Itu ada Halal Expo 2019 Yang diadain Di salah satu Kota di Rusia Nama kotanya itu Kazan Gitu guys Nah Di event itu Ada representasi Dari Indonesia Halal Lifestyle Center Itu Dia datang Untuk menandatangani Memorandum Dengan Republik Tatarstan Yang merupakan Bagian dari Federasi Rusia Itu Untuk Mempromosikan Industri halal Juga Di Masing-masing Negara Gitu guys Tatarstan itu Juga adalah Daerah dengan Mayoritas Muslim Cukup Cukup Besar Gitu loh Di Apa Di Negara Federasi Rusia Ini Gitu Jadi Dan Penandatangan Memorandum Itu disaksikan Sama Presiden Republik Tatarstan Dan Duta Besar RI Untuk Federasi Rusia Merangkap Republik Belarus Gitu guys Isi memorandumnya Itu guys Kurang lebih Itu Kayak Apa namanya Kerjasama Untuk promosi Halal lifestyle Halal Produk Di Masing-masing Negara Gitu Terus juga Aku baca Dulu nih ya Ada juga Kerjasama Lainnya Seperti Pertukaran Publikasi Terus Ada Riset bersama Seminar Konferensi Workshop Bersama Pengembangan Platform IT Di bidang jasa Dan pastinya juga Produk halal Gitu guys Jadi Halal Expo 2019 ini Itu masih rangkaian Dari Halal Summit 2019 Yang diadain Di Rusia Dan Apa namanya Ini Bisa jadi Kesempatan besar Buat Kita Buat Indonesia Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di dunia Untuk Mengembangkan Sayap Di bidang Halal Halal Lifestyle Halal Produk Gitu Ke negara Lain Begitupun Sebaliknya Gitu Karena kan Masing-masing Negara itu Pasti punya Sesuatu Yang diunggulkan Sesuatu Produk Yang diunggulkan Dan mereka Jadi bisa Saling Saling Cross Gitu kan Jadi bisa Saling Melengkapi Istilahnya Gitu Dan pastinya Kayak Halal Produk Atau Halal Lifestyle Itu Berkaitan Dengan Budaya Gitu Guys Dan Budaya Dua Negara Ini Kan Juga Beda Banget Dan Pasti Menarik Banget Kayak Misalnya Kalau Produk Yang Di Indonesia Sama Di Tartar Itu Mungkin Beda Gitu Walaupun Satu Produk Gitu Jadi Kayak Misalnya Mungkin Sejadah Gitu Sejadah Buatan Di Indonesia Sama Sejadah Buatan Di Tartar Mungkin Karena Udah Masuk Budaya Juga Pasti Akan Beda Dan Itu Pasti Akan Menarik Banget Jadi Kita Harus Support Dan Seneng Banget Kerjasama Ini Bisa Terjalin Semoga Kedepan Depannya Juga Bisa Industri Kecil Halal Mungkin Di Indonesia Bisa Dapat Kesempatan Untuk Go International Ya Kan Jadi Bisa Ngebantu Juga Usaha Pengusaha Indonesia Untuk Menjual Barang-barangnya Ke Luar Negeri Nah Yang Ke Empat Mungkin Ini Terakhir Jadi Bulan April Setengah April Terakhir Setengah April Terakhir Sudah Mulai Masuk Ke Musim Semih Ke Spring Jadi Udaranya Sudah Mulai Pergantian Dan Justru Pas Pergantian Itu Mungkin Banyak Yang Sakit Juga Guys Dan Kan Apa Namanya Udah Mulai Bunga-bunga Bermekaran Ada Beberapa Yang Mungkin Juga Punya Alergi Orang-orang Indonesia Beberapa Yang Aku Tau Punya Alergi Dengan Serbuk-serbuk Yang Ada Di Bunga-bunga Itu Jadi Mereka Biasanya Di Sebulan Awal Bulan Semi Itu Mereka Akan Bersin Bersin Atau Flu Berat Gitu Guys Ya Aku Berharap Aku Nggak Sih Aku Udah Ngejalanin Setengah Bulan Kemarin Waktu Masuk Spring Dengan Alhamdulillah Aman Ya Agak Sedikit Drop Mungkin Karena Perbedaan Cuaca Aja Tapi Nggak Sampai Yang Bersin Bersin Parah Jadi Mudah-mudahan Aku Nggak Punya Alergi Itu Terus Juga Disini Agak Sedikit Beda Guys Mungkin Spring Sama Beberapa Negara Eropa Barat Lainnya Gitu Karena Spring Disini Cuacanya Masih Tetap Extreme Gitu Jadi Kadang Bisa Yang Panas Panas Mungkin Masih Di bawah 20 Derajat Tapi Lumayan Panas Lumayan Angat Bukan Panas Tapi Bisa Malem Itu Bisa Yang Windy Gitu Bisa Yang Berangin Kencang Gitu Atau Bisa Juga Siang Ini Panas Banget Dan Disertai Dengan Angin Kencang Jadi Walaupun Kita Lihat Panasnya Misalnya 17 Derajat Oke Nih Gue Bisa Pake Baju Yang Apa Namanya Gak Terlalu Tebel Gitu Tapi Mas Keluar Tetap Aje Coy Angin Tingin Banget Gitu Jadi Ya Harus Ini Harus Bener Bener Masih Masih Apa Namanya Prepare Sama Kita Gak Tau Sejam Kemudian Mungkin Bisa Tau Masih Hujan Kayak Gitu Tapi Ya Udah Lebih Cerah Kayak Gloomy Banget Gitu Di Rusia Ya Allah Gitu Dari Negara Yang Cerah Merah Gitu Kan Cerah Ceria Dari Brunei Yang panas Kayak Gitu Gitu Bisa Sampai 33 derajat 34 derajat Bisa Brunei Sampai Segitu Terus Ke Indonesia Indonesia Oke Banget Menurut aku Cuaca Paling Oke Di Indonesia Seujan Hujannya Tetap Anget Rasanya Tau-tau Dateng Gloomy Gitu Kan Kayak Ya Allah Suram Banget Hidup Gue Gitu Kayak Gitu Gitu Cuma Masuk Ke Bulan April Ke Setengah April Terakhir Itu Udah Mulailah Aku Bisa Merasakan Hangat Negara Ini Gitu Walaupun Disertai Angin Angin Jadi Buat Kalian Yang Mungkin Mau Sini Dalam Waktu Dekat Masih Di Spring Masih Di Apa Musim Semi Aku Paling Bawa Satu Pakaian Tebel Bawa Satu Karena Itu Bisa Sewaktu Waktu Cuacanya Drop Lagi Gitu Dan Kalau Aku Bisa Saranin Tetap Bawa Long John Atau Daleman Yang Angat Nah Yang Terakhir Adalah Bulan Mei Besok Kita Mau Apa Namanya Puasaan Nih Guys Disini Ini Pertama Kalinya Aku Puasaan Di Romadonan Di Rusia Dan Aku Udah Dapet Jadwal Puasa Di Rusia Dan Guess What Jadi Aku Kalau Ngeliat Subuhnya Itu Jam Duaan Ya Guys Jam Duaan Itu Maksudnya Bukan Jam Dua Tiga Puluh Atau Jam Dua Empat Puluh Gitu Enggak Jam Dua Kosong Lima Gitu Terus Aku Liat Di Nanti Hari Ketiga Pulau Bulan Ramadhan Itu Udah Jam Satu Lima Puluh Itu Udah Itu Ya Udah Gak Apa Terus Bukanya Adalah Sekitar Jam Setengah Sembilanan Nanti Di Hari Yang Udah Mendekati Menjelang Apa Menjelang Puasa Berakhir Ramadhan Berakhir Itu Bukanya Udah Pasti Nambah Lama Lagi Jam Sembilan Lewat Jadi Overall Sekitar 19 Sampai 20 Jam Puasa Excited Excited Pasti Cuma Ya Mudah Mudahan Bisa Lancar Semua Puasanya Mudah Mudahan Juga Gak Ada Gak Ada Terkendala Kelaparan Kausan Mudah Mudahan Sih Aku Harap Apa Semua Muslim Yang Ada Disini Juga Bisa Bisa Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Baik Dan Lancar Tahun Ini Dan Buat Kalian Semua Dimanapun Kalian Berada Di Indonesia Di Brunei Dimanapun Di Negara Temanku Yang Akan Berpuasa Yang Akan Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadan Aku Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadan Mohon Maaf Guys Lahir Dan Batin Kalau Misalnya Aku Ada Salah Di Video Aku Kalian Tetap Semangat Apapun Itu Buat Kalian Memang Puasa Dimanapun Tetap Harus Semangat Karena Ini Adalah Apa Satu Satu Bulan Dalam Satu Tahun Yang Kita Tidak Tau Kita Akan Menjalankannya Lagi Apapun Tidak Di Tahun Mendatang Jadi Tetap Harus Semangat Harus Positive Thinking Dan Harus Bahagia Harus Ceria Oke Guys Mungkin Nanti Aku Akan Vlog Selama Bulan Ramadan Mungkin Aku Akan Vlog Apa Namanya Aku Tau Sih Karena Ini Agak Beda Sama Sama Dulu Di Brunei Apa Maksudnya Ambience Ambience Ramadan Itu Masih Kerasa Di Brunei Karena Mayoritas Juga Muslim Jadi Aku Bisa Nunjukin Tempat Buka Buka Puasa Lalu Disini Aku Rasa Sih Gak Tau Sih Aku Walaupun Ada Beberapa Maksudnya Menjadi Muslim Di Rusia Itu Sesuatu Yang Yang Sering Kita Lihat Maksudnya Cewek Bule Pake Hijab Masih Ada Bukan Yang Gak Ada Tapi Untuk Tempat Tempat Yang Mungkin Kita Bisa Beli Bukaan Puasa Aku Gak Tau Gak Yakin Sih Mungkin Ambience Akan Sama Kaya Hari Biasa Gitu Cuma Ya Let's See Nanti Tapi Pastinya Insya Allah Pas Lebaran Insya Allah Aku Akan Vlog Buat Kalian So Guys Thank 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 So Much For Watching This Video Semoga Kalian Enjoy Dan Semoga Ada Pendahnya Buat Kalian Semuanya Kalau Kalian Suka Sama Model Sesi Kayak Gini You Recap Jadi Aku Akan Recap Selama Satu Bulan Apa Yang Terjadi Di Rusia Dan Mungkin Yang Ada Hubungan Yang Indonesia Aku Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Apa Ya Like Comment Atau Kalian Punya Apa Saran Lainnya Kayak Itu Di Bawah Sini Oke Thank You So Much Guys For Watching I'll See You In My Next Vlog Stay Positive And See Assalamualaikum Pak 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 He